Ketua DPD-PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Sudin, apresiasikan kinerja Bupati Nonaktif Dendi Ramadona memimpin Kabupaten Pesawaran. Hal itu dikatakan Sudin saat menyampaikan pidatonya pada rapat kerja cabang khusus yang dihadiri Ketua Pasangan Calon Petahana Dendi Marjuki di markas cabang PDI Perjuangan Desa Wiyono, Kecamatan Gedong, Tataan. Menurut Sudin, selain pembangunan fisik dan program-program yang prorakyat, Dendi yang kembali diusung PDI Perjuangan di Pilkada tahun 2020 ini mampu membangun sektor ekonomi pariwisata yang dapat mensejahterakan masyarakat. Selain itu, Dendi pun sukses membangun BUMD. Untuk itu, pria yang juga menjabat Ketua Komisi 4 DPR RI tersebut menegaskan kepada fraksi PDI Perjuangan yang tidak patuh perintah partai akan ditindak tegas. Pembangunan di Kabupaten Sawan sudah cukup bagus. Kita lihat seperti ini saat perwisata, tempat pariwisata. Itu sangat bagus sekali. Hampir yang berpunjuk ke sana itu mobil-mobil dari luar kota. Coba kita lihat, ada BG, ada A, ada B. Karena pantainya sangat indah segera. Kenapa itu tidak dilanjutkan ke pembangunan kuali-kuali? Juga kita lihat BUMD-nya berjalan dengan baik. Banyak BUMD yang berjalan. Kepala anggota praksi saya tanya, BUMD profisi jalan gak? Hah? Hah? Gak maksimal alias kita disembang itu tiap tahun ya. Sudah disembang, masih rugi. Kita BUMD-nya pesawat. Mungkin kami akan rencanakan, akan ada kunjungan ke pabrik-pabrik tersebut. Ingin melihat seberapa produksinya. Kalau memang membutuhkan bantuan pengusinan, saya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat. Kalau memang sudah tidak menggabung sama BUMD berjuangan, silahkan menunjukkan. Saya juga dengar, masih ada anggota praksi yang bermain-main, colek giwi, colek kanan. Jadi dilanjutkan saja, colek-coleknya, nantipun saya bisa mencari. Dari pesawaran Kekidara Monsah, melaporkan. Kekidara Monsah